Di sini yang digadikan oleh Pangkuk Kepilhan, Pangdam, dan juga Danreng Papua ini. Dan juga untuk melihat secara langsung atau mendengar laporan secara langsung dari mereka yang menggabarkan di lapangan tentang situasi yang kemarin sempat rame di media. Dan ini saya sudah mendapatkan data yang akurat, yang sangat akurat, bahwa dari 36 prajurit kita yang kemarin melaksanakan patroli yang sudah mencari keberadaannya pilot, pilot UCR itu, di jalan kita diadang oleh PST dan terjadi kontak tembak. Kemudian dari kontak tembak tersebut, dari pasukan 36, ini ada satu yang meninggal, yaitu peratu Miktaul Arifin. Nah, saat melaksanakan evakuasi, ini dilaksanakan penyerangan oleh PST, sehingga pasukan kita disamping konsentrasi menamankan dan juga mempertahankan diri, ya sehingga dari 36 tersebut, sampai saat ini ada satu tadi yang meninggal, Ratu Miktaul Arifin, dan ada empat orang yang kena luka, yang tadi baru dievakuasi semuanya, dan Alhamdulillah mereka selamat semua. Dan yang masih belum terponfirmasi sampai sekarang ini ada empat personen. Jadi situasinya seperti itu, bagaimana karena dia, dan pada saat ini bisa konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal, karena yang meninggal, kemarin sudah disampaikan, ya terjatuh di jurang dan ini kita usahakan untuk kita evakuasi. Ya sampai sekarang ini belum berhasil karena cuaca, tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka, dan hari ini bisa kita angkut semuanya di sini. Dan Alhamdulillah tadi sudah kita terima dan kita akan bawa ke rumah sakit. Ya jadi itu situasinya, dekan-dekan ke dia, jadi yang kemarin simpang siur ini supaya menjadi jelas, karena saya juga tidak mau kemarin berhasil diri sebelum saya secara melihat langsung atau tidak mendengar langsung dari pasukan yang di lapangan. Sehingga begini saya tahu situasinya sehingga bisa mengevaruasi dan mengarahkan bagaimana untuk kedepannya kita melaksanakan operasi. Baik saudaraku, kita sudah mendengar semua terkait pernyataan Panglima TNI yang dimana ya pasca penyerangan atau penghadangan yang dilakukan oleh KST atau PM di Papua. Kemudian Panglima TNI berangkat langsung ke Papua bersama Kepala Setahap Angkatan Darat, bersama Pangkostrat dan tentunya beberapa jeneral untuk memastikan langsung di lokasi. Nah ternyata berita yang awal beredar itu bahwa ada enam yang gugur, sembilan ditahan oleh KKB, ternyata informasi ini tidak akurat. Ya, dan itu tadi barusan Panglima TNI langsung yang berbicara dari Papua bahwa yang gugur satu orang. Ya, empat orang masih belum diketahui di mana dan pasukan lain belum bisa dihubungi karena situasi cuaca di Papua. Nah, ini yang faktanya seperti itu kawan. Di sini kami sebagai rakyat Indonesia tentunya berharap kepada pemerintah pusat baik dalam hal ini eksekutif dan legislatif yaitu Presiden dan DPR RI ya, agar bisa segera membuat status di Papua itu adalah daerah operasi militer. Karena nyata-nyata di sana bukan hanya disebut terorisme, bukan. Tapi ini sudah separatis, ini sudah pemberontakan artinya ini sudah ranahnya TNI bukan lagi ranahnya Polri, bukan. Nah, kalau daerah operasi militer diperlakukan maka tentunya ini akan jauh lebih efektif ya, jauh lebih efektif untuk segera menyelesaikan yang ada di Papua. Ya, karena pelaksanaan daerah operasi militer itu artinya melibatkan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Di sini TNI sudah punya semua strategi yang kayak gitu tapi dan strateginya. Sisa mendapat tinggal menunggu perintah. Jadi ini ya, bukan berarti tentara ini tidak hebat. Hebat! Makanya kita coba, uji-coba kemampuan tentara kita baik persenil dan perlengkapannya apalagi Menteri Pertahanan baru saja beli pesawat yang canggih. Nah, uji-coba di daerah operasi militer. Nah, itu yang ya. Jadi tentara ini sangat dibatasi secara politik pergerakannya kawannya karena saat ini TNI itu BKO, statusnya BKO ke Polri sehingga tidak bisa menggunakan alat-alat berat laut sista tidak bisa digerakkan ke Papua. Tapi kalau sudah ada operasi militer statusnya maka alut sista kita yang canggih-canggih bisa digerakkan ke Papua. Nah, itu masalah pertama. Yang kedua, seakan-akan pemerintah kita ini takut masalah HAM. Ya, padahal ini yang kukur juga ini TNI, Polri, masyarakat juga ada yang meninggal. Nah, bagaimana status mereka? Bagaimana HAM berbicara terkait itu? Itu yang kedua, kawan. Yang ketiga, saya juga herang ini. Ya, dari mana KST ini katanya KKB ini ya, bisa menembak dengan tepat ya, bisa belajar penghadangan dan sebagainya. Nah, kalau memang dia ini mahir menembak terus lapangan tembaknya di mana? Karena kalau ada alat yang menembak di daerah hutan, pasti ketahuan. Terus mereka alat yang menembak di mana? Nah, maka wajarlah jika ada rakyat Indonesia yang curiga bahwa di sini ada tentara bayaran yang terlibat. Artinya tentara bayaran ini adalah tentara yang yang profesional di bidangnya. Dan bisa juga dicek di pulpor itu. Di sana kan ada pengamanan. Ada pengamanan yang non-TNI maupun non-Polri. Saya tahu itu karena saya pernah bertugas di timiga, di pulpor sebagai kumandang subsat gas TNI. Nah, saya memang menyebutnya waktu itu ini tentara bayaran dari luar negeri. Mereka ahli menembak, ahli taktik. Walaupun di Indonesia ini dia tidak bawa senjata. Saya pernah ketemu mereka. Untuk apa mereka ikut mengembangkan pulpor? Dan gajinya jauh lebih tinggi. Kenapa mereka yang harus menjaga keamanan berikut? Wajar kita bisa curiga ke sana. Ini kawan. Jadi harus dicari. Makanya agar pemerintah pusat, presiden, dan libereri agar menyiapkan persiapan operasi darurat dan serahkan komando penyelesaian yang ada di Papua untuk menyelesaikan KKB ini, separatis ini, berikan kepada TNI sebagai komandonya. Itu baru mantap. Saya ingat videonya kawan. Terima kasih. Terima kasih.